Pemirsa, hasil sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah jatuh pada hari Minggu 24 Mei 2020. Keputusan ini diambil saat rapat sidang isbat awal syawal 1441 Hijriah. Rapat yang digelar secara terbatas tersebut diikuti oleh Pimpinan Ormas Islam melalui aplikasi pertemuan daring. Dengan demikian, masyarakat muslim Indonesia masih melanjutkan ibadah puasa Ramadan pada Sabtu 23 Mei 2020. Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan Lebaran 2020 atau Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah jatuh pada Minggu 24 Mei 2020. Penentuan Idul Fitri ini disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Fahru Roji, dalam sidang isbat yang digelar pada Jumat malam di Kementerian Agama. Putusan ini merujuk pada pantauan hilal yang dilakukan di sejumlah titik di Indonesia. Saya ulangi, semuanya melaporkan tidak melihat hilal sebagaimana dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Oleh karenanya, dengan dua hal tadi, yaitu hisab posisi hilal masih di bawah ufuk, dan lalu kemudian laporan Khuryatul Hilal tidak melihat hilal, karenanya sidang isbat secara bulat menyatakan bahwa satu sawal tahun 1441 Hijriah jatuh pada hari Ahad atau Minggu, tanggal 24 Mei 2020. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!